Jemudik nih, udah palik. Masa sih gak punya mohon jembat, beneran pas, beneran pas. Tinggalnya dimana? Hasil gompong udah. Hasil gompong? Ini semua siapa yang berawak? Hebohan ini terjadi sesaat setelah pengemudi minibus diminta keluar dari kendaraannya untuk diperiksa. Pengemudi yang awalnya terlihat segar bugar, tiba-tiba membungkuk dan tidak sadarkan diri saat petugas menanyakan tujuan serta surat perlengkapan perjalanan. Petugas pun terpaksa membebongnya ke dalam posko tenda darurat. Meski sempat terhenti, namun Razia terhadap pemudik ini kembali berlanjut. Satu persatu seluruh kendaraan yang melintas di jalur urut Semahardo tergantung aringin darupaten Bekasi ini diperiksa. Jika diketahui akan mudik ke kampung halaman, maka kendaraan akan langsung dikontar balik dan tidak diperbolehkan melanjutkan perjalanan. Selain menyasar kendaraan pribadi, Razia pemudik juga menyasar mobil anggota umum khususnya Trato. Oh, ke Balik dan mau pulang ke Brebes, Pak. Ke Brebes? Iya. Berapa orang, Pak? Hah? Berapa orang? 6 orang. 6 orang banyak. Ini dari mana ngangkutnya, Pak? Hah? Dari mana penumpang? Sudara saya semua. Sudara semua. Sudara semua. Tapi Bapak belum tahu ada larangan mudik gitu, Pak? Belum. Belum tahu? Ini dari mana tadi berangkat? Hah? Dari mana? Eh, dari genteng dalam. Hah? Ganteng dalam. Genteng dalam. Kita sudah berhasil memutar balikan motor roda dua yang berindikasi akan pulang lebih dari 200. Kemudian mobil-mobil pribadi juga kita putar balikan hampir kurang lebih 52. Sesuai dengan data yang kami cakap. Kemudian travel yang malam ini kita amankan ada 5. Karena memang betul yang bersangkutan adalah pengudi travel membawa penumpang yang akan mudik. Sebagai sanksi karena nekat membawa penumpang, kendaraan travel beserta penumpang yang diamankan untuk urus dan berubikasi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.